Nah kan lo pada tau kan biasanya kalau misalnya orang-orang dari daerah terus ngampus di IPB misalnya gitu Nah pasti kan mereka orang-orang daerah ini bikin kayak suatu komunitas yang disebut kayak Paguyuban gitu kan Paguyuban, betul Nah kejadian yang mau gue ceritain ini nih terjadi di Paguyuban, anak-anak Bandung Yang kuliahnya di IPB? Iya yang kuliahnya di IPB Nah di tahun 2019 ini mereka ngadain makrab lah Nah makrabnya itu disenggarain di IPB Gunung Gede Nah by the way IPB Gunung Gede tuh kayak bukan di tengah kota Nah dan itu tuh kayak udah IPB tua gitu loh Bi Kan siapa tau kan Mas Anak Bogor kan? Bukan pedesaan sih Bi emang Kan tadi cuman bilang kalau misalnya IPB yang pusatnya kan di kota Ini kayak agak jauh lebih Ini gak deket kota lah tapi gak desa juga Nah pertama kali mereka nyampe itu sekitar jam empatan Sore Sore Agendanya jam sembilanan mereka mau kayak api unggunan gitu lah Biasa lah ya? Iya biasa lah Acara Paguyuban ini yang ngelit itu namanya Wildan Ini gue samarin namanya ya Oke Nah Wildan yang ngurusin segala macem blablabla Nah buat bikin api unggun kan sekitar jam sembilanan Nah sejam sebelum acara mulai mereka berberes-beres kan tuh Nah ada salah satu dari anak Paguyuban Bandung ini namanya Eka Nah si Eka ini emang besti sama Wildan Oke Nah Eka nyamperin si Wildan bilang Dan lo tau gak kamar mandi dimana? Tuh Gue dapet nih gue pengen ganti pembalut gitu Oh Eka cewek Iya Eka cewek Oke 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 Nah terus karena emang baru pertama kali mereka dateng kesana Wildan bilang disana repot deh kalo misalnya gue jelasin gue temenin aja Oke Temenin lah si Wildan sama Eka kan ke kamar mandi Udah Wildan nunggu di luar kan Pertama Wildan kayak nunggu Nih anakku lama banget gak keluar-keluar Nah pas mau diketok sama si Wildan akhirnya si Eka keluar Itu nih itu kayak sekitar 20 menitan lah di kamar mandi Kan kasarannya kayak cuman ganti pembalutin harusnya gak lama dong Iya gak selama itu sih Iya gak selama itu kan Udah lah abis itu si Wildan nanya sama Eka Udah kak gitu Si Eka cuman ngangguk doang gitu Jadi yuk kita ke acaranya yuk Udah mereka jalan lah gitu Nah kayak sekitar 100 meter 200 meter dari kamar mandi itu Si Wildan tuh ngerasa kayak Kok di belakang gue gak ada orang ya gitu Oke Si Wildan masih ada belakang Ke tempat kamar mandinya itu Bener lah ternyata si Eka belum jalan Masih diem disitu Eka diem doang bengong Gitu kayak Nah Wildan bingung lah Lah ini ngapain nih anak Disamperin lagi sama si Wildan Kayak ditarik gitu tangannya Kak lu kenapa gitu Diem aja kan Kak ayo ke acara gitu Jangan bongong tau di tempat kayak gini Gitu kata si Wildan Ngikut lah kan Si Eka ngikut sama Wildan Akhirnya ngikut Iya muha sabah ya Nah jadi Di muha sabah ini Yang ngelit itu Wildan juga Karena kan dia kan koordinator acaranya gitu kan Ketua pelaksananya Udah jadi posisinya itu Ada kayak 30 mahasiswa gitu 30 anak-anak pagi yuban itu Kayak ngelingkerin Api unggunnya Nah Wildan minta Anak-anak buat nutup mata Kayak ditutupin mata Diikat pakai kain gitu Oke Nah disitu Wildan Kayak mandu acaranya kan Gitu Dia bilang lah kayak Coba lu inget orang tua lu Yang ada di luar kota Doain lu segala macem Gitu lah Disitu suasananya tuh hening banget Gitu Dan beberapa ada yang nangis juga Oke Gitu Nah Di saat situasi lagi hening Di antara 30 orang itu Tiba-tiba Wildan denger Ada suara cewek ketawa Anjrit Kayak Tiba-tiba Tiba-tiba chef Bi Disitu tuh posisinya kan lagi pada Nangis Hening Segala macem Tiba-tiba Gak cuman Wildan yang denger 29 orang yang ngelingkerin api unggunnya itu juga denger Berarti kenceng dong suaranya Kenceng banget chef Waduh Malem-malem lagi kan jam 9.30an Nah Si Wildan buru-buru buat Nyuruh anak-anak buka Kain matanya gitu loh Nah pas orang Pas anak-anak lagi buka kain matanya Ada satu cewek Yang ternyata gak buka Penutup matanya Oke Dan yang Wildan liat itu yang gak buka Penutup matanya Dan yang ketawa itu ternyata Si Eka Yang tadi Wildan temenin ganti Pemalut Bener Nah Orang-orang udah pada bubar gitu Karena ngeliat si Eka ketawa-tawa sendiri tiba-tiba Si Eka nya tetep kayak duduk Tegak gitu Ketawa sendiri tiba-tiba Si Eka nya tetep kayak duduk Tegak gitu Tetep ketawa aja Oke Gitu loh Kayak Gitu Nah Wildan samperin Eka lah Si Wildan kayak nyuruh Kak Bangun kak Bangun gitu Lo kenapa Sadar 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 gitu Nah Pas si Wildan Nepok-nepok badannya Eka Suruh bangun Tiba-tiba Eka Pingsan Oke Gitu Nah Ngeliat si Eka pingsan Buru-burulah si Wildan tuh nyuruh Dua juniornya Anak-anak Paguyiban juga ya Nyuruh dua juniornya Buat Nganterin Eka ke Puskesmas Oke Berarti keluar dari IPB dong Iya bener Udah lah Dua junior ini nganterin Eka Naik motor Nah jadi mereka bonceng tiga Gitu loh Si Eka duduk ke tengah Dan Eka tuh Kepalanya dan badannya tuh Disenderin Ke orang yang di belakang Oke Gitu Karena kan posisinya si Eka Lagi pingsan kan Iya Nah udah Mereka motoran lah Bertiga kan tuh Nah Mereka tuh nyetir Sekitar jam Sepuluan Nah udah Disitu kan Kebayang lah Kalo misalnya Kampus-kampus Kayak di Bogor Kayak di Depok Kan kanan-kiri gelap Terus hutan-hutan Pohon-pohon gitu kan Tiba-tiba Di tengah jalanan Yang lagi kosong kayak gitu Eka tuh Kayak Negakin badannya gitu Aduh Yang tadinya lemes kan Tadi inget kan loh Yang tadinya lemes Dia nyanderin ke Badan si Junior yang belakang Tiba-tiba dia tegak Kayak langsung nepok Junior yang lagi nyetir Naik motor Kayak nepok gitu Punggungnya Kayak gitu Nah Pas ditepok gitu Juniornya nyadar Kalo misalnya Oh Eka udah bangun Gitu kan Ditanya sama Junior yang nyetir ini Kenapa kak Gitu Si Eka ngomong Berhenti disini Gitu Di tengah jalanan Di tengah jalanan Yang di tengah kiri Pohon Pohon gelap gitu Nah mereka berhenti Mereka nanya ke Eka Kenapa kak Gitu Eka gak jawab Tapi Eka langsung turun dari motor Nah Tiba-tiba Dia kayak Nyeberangin jalanan Karena di sebelah kanan Mereka tuh Di tangan kanan mereka Sebelahnya Itu tuh kayak ada pohon gede banget Gitu loh Oke Nah tiba-tiba Eka nyeberang Nyeberangin jalannya Eka jalan ke arah situ Ke arah pohon itu Nah Eka jalan ke arah pohon Pas udah depan pohon Eka berhenti Pas Eka berhenti Dua Juniornya tuh bingung dong Kayak ngapain Eka Tiba-tiba jalan ke arah pohon itu Dan berhenti tiba-tiba Gitu Pas Juniornya ngomong Ngapain kak Gitu Tiba-tiba Eka langsung muterin badannya Balik ke arah mereka Dan Se-Eka itu Nari Tai Aduh Aduh kugum rinding ya Eka nari jahipong gitu loh Kebayang gak sih Kayak tangannya meliak liuknya gitu Nah Disitu posisinya Juniornya takut Pas Juniornya ngedeketin Tiba-tiba Eka jatuh Anjir Gitu Kayak Dibangunin Kak lu kenapa kak Gitu Gak bangun lah Eka Makin panik Mereka berdua langsung Mikir lah cepet-cepet Buat ngebawa Eka ke puskesmas Gitu Udah mereka bopong Eka Mereka dudukin lagi Eka di tengah Eka disenderin lagi ke Orang yang di belakangnya Jalan lagi Nah Sebelum banget kayak keluar gerbang IPB Tiba-tiba banget Si Eka tuh kayak tadi Negakin badannya lagi Oke Negakin badannya lagi Tapi bedanya adalah Yang tadi tuh si Eka tiba-tiba ngomong Suruh berhenti Disini tuh Eka langsung Muterin kepalanya ke belakang Aduh Dia berarti ngeliat si Junior yang di belakang gitu dong Iya Gitu Pas kepalanya Eka madep ke belakang Eka tuh langsung melek Pas Eka melek tuh matanya merah banget Aduh Nah seketika Juniornya kaget dong Kayak Hah? Gitu Nah Pas Eka melek mata Matanya merah Eka tuh langsung ngebentangin tangannya gitu Kanan-kiri Aduh Dan Eka tuh tangannya ngeliak-liuk lagi Kayak yang tadi di depan mohon Nari lagi dia Di atas motor Juniornya takut banget Dan mereka berdua mutusin Untuk gak bawa Eka ke puskesmas Tapi balik ke venue Ketempat acara Oh balik ke tempat Oke Pas nyampe di tempat api unggun Eka masih Dengan Posisi yang sama Pas lagi di tengah motor Masih tetep ngeliak-liuk tangannya Sepanjang mereka dari gerbang Sampai api unggun tuh Si Eka masih nari Tangannya tuh masih ngeliak-liuk Kayak gitu Udahlah Nyampe lah kan mereka bertiga Di tempat kan Disamperin lagi Sama Wildan Gitu Nah Wildan langsung Bawa Eka Kayak ngebopong Eka gitu Ditidurin ke saung Oke Disitu Wildan nyoba kayak Nepok-nepokin Pipinya Eka Kak gitu Kak bangun gitu Kak bangun lu kenapa Gitu Pas si Wildan tuh lagi Nepok-nepokin pipinya Eka Tiba-tiba Tangannya Wildan tuh Ditangki sama Eka Bopong Eka gitu Ditidurin ke saung Oke Disitu Wildan nyoba kayak Nepok-nepokin Pipinya Eka Kak gitu Kak bangun gitu Kak bangun lu kenapa Gitu Pas si Wildan tuh lagi Nepok-nepokin pipinya Eka Tiba-tiba Tangannya Wildan tuh Ditangki sama Eka Anjir Terus Habis nangkis tangannya Wildan Tiba-tiba Si Eka ngomong Si Eka tuh ngomong pake Bahasa Sunda Tapi kalo misalnya Dibahasa Yunusain Dia ngomong kayak gini Jangan berani-berani Nyentuh pipi saya ya Aduh Dan disitu Wildan sadar Dan Wildan tau Temennya kesurupan Oke Nah Wildan tau kalo misalnya Eka kesurupan Wildan ngajak ngomong lah Si sosok ini Yang masukin Badannya Eka Ngomong kayak gini Assalamualaikum Kenapa kok ganggu Temen saya Kata Wildan Si cewek ini ngomong Temen kamu kotor Nah Wildan langsung Kayak Oh iya Eka kan lagi dapet Tadi Wildan yang nganterin Kan ngamang mandi Nah Wildan ngomong lagi Iya Tapi kan temen saya Nggak ganggu Nah si cewek ini ngomong lagi Kalian berisik Saya nggak suka Gitu Nah Si Wildan ngomong lagi lah Yaudah Kita mau kegiatan dulu ya Niat kita nggak ganggu kamu Gitu Disuruh pergi Tapi sosok ini malah nggak mau Si sosok ini tuh malah makin ketawa-tawa gitu loh Nah si Wildan tau ini makin nggak beres Si Wildan nyoba baca-baca ayat yang emang dia bisa lah Gitu Nah disitu Wildan bacanya surat Anas Kan biasanya tuh Anas Kula uzubirobinas malikinas ilahinas Gitu kan Yaudah si Wildan bacain lah Bismillahirrohmanirrohim Kula uzubirobinas Gitu Nah Pas banget Wildan baru ngomong kayak gitu Tiba-tiba si sosok ini ngomong kayak gini Malikinas Aduh Silahinas Gitu Sambil ketawa Wah Wildan disitu takut banget Dan di Saung itu bukan cuma Wildan doang yang ada Temen-temennya juga takut banget disitu Aduh gue merinding loh ya Wildan ini langsung nyuruh juniornya buat Manggilin sapam IPB Oke Nah pas sapam IPB ini dateng Si sapamnya bilang Temen kamu kenapa? Gitu Si Wildan ngomong Temen saya kesurupan pak Gitu Nah posisinya pas banget Si sapam ini tuh emang Kayak biasa nanganin hal-hal kayak gini lah Oke Gitu Yaudah lah Disitu Di Saung itu ada posisinya mereka bertiga Ada Pas sapam Ada satu juniornya si Wildan Sama si Wildan Berempat sama si Eka kan Nah si Eka nih posisinya ditidurin nih Ditidurin sama si Wildan Di Saung itu? Di Saung itu Nah si Wildan megang kakinya Oke Jadi Wildan tuh dibawahnya si Eka kan Si Wildan megang kakinya Eka Si juniornya Wildan itu Kayak megangin tangannya Eka Tapi tangannya ditaruh di perut gitu Diteken Oh oke Nah si sapam ini Di atas kepalanya Eka Sambil kayak mencet-mencetin jidatnya Eka gitu loh Oke Nah udahlah Si sapam ini kayak Nyoba baca-baca ayat yang kenceng gitu Auzubillahimna saetone rajim Bismillahirrohmanirrohim Gitu kayak Ya biasalah kayak prosesi orang warin Setan dari badan orang kayak gitu kan Baca ayat Ayat sekenceng-kencengnya Nah Pas banget si sapam ini lagi bacain ayatnya Yang tadi gue bilang Si sosok ini yang ada di dalam Eka ini Dia langsung nangkis Tangan juniornya itu Yang tadinya kan tangan Yang nahan di perut Iya nahan di perut kan tangannya Nah si Eka ini langsung nangkis tangan juniornya Terus si Eka ini langsung nyengkram Kepala si sapam Kayak diteken kenceng banget gitu loh Oke Tapi si sapam ini tetep berusaha buat kayak Ngeluarin si sosok yang ada di badan Eka ini Tetep ngebaca-bacain Saya pada akhirnya Alhamdulillahnya keluar tuh Si sosok Si sosok akhirnya keluar Kayak prosesi ngeluarin si setan ini berhasil Eka lemes kan Mungkin kayak orang abis kerasukan Capek banget kan Nah udah si Wildan tuh mutusin Buat gak ngelanjutin acara makrabnya lagi Wildan sama si sapam ini Ngebubarin anak-anak Dan setelah kejadian itu Kayak sekitar lebih dari Enam bulan tujuh bulanan Si saung dan tempat yang emang Dijadikan buat makrab anak-anak Pagui Ban Bandung ini Udah gak dipakai lagi Ditutup? Ditutup sekitar enam tujuh bulanan Habis itu udah setelah enam tujuh bulanan Akhirnya dipakai lagi Oh gitu Tapi tadi yang pas lu bilang apa yang Eh sosok yang ngomong karena Kamu kotor itu gue kepikiran sih Soalnya gue tuh sering banget dikasih tau Kalau misalkan lagi di tempat kayak gitu Dan lu lagi dateng bulan Tuh emang lu harus bersih banget Karena Pasti Ada aja yang ngikutin Atau lu ditempelin